Halo guys, selamat datang kembali di MySmellow, balik lagi bersama gue, hello! Nah, video kali ini gue bakalan bahas game terbaru yaitu Summoner War Chronicle yang baru aja rilis hari ini ya, 9 Maret 2023 ya dan disini gue langsung aja milih untuk servernya untuk server gue pilih di Aril ya, Aril Noah oke, kita langsung aja masuk ke server Aril dan gue mainnya di HP ini ya karena gak bisa main di emulator dan di awal-awal game kita itu disuguhkan sama 3 job class ya ada Kina, Orbia, dan juga Cliff yang masing-masing kalau misalnya gue definisikan ya secara umum ini adalah tipe healer, si Kina ini ini ya, Summoner of Healing ya terus yang kedua ini untuk Magic Summoner of Magic atau Orbia yang ketiga, Summoner of Guard jadi ini tipe untuk melindungi nah, sudah pasti kalau misalnya gue mau bahas game-game MMORPG pasti gue selalu membahas cara jalur free-to-play alias jalur kire-hore kayak gue guys oke, nah, sudah pasti kalau misalnya gue merekomendasikan buat kalian para free-to-play ya pastiin kalian pilih antara Kina atau gak Cliff alasan kenapa? karena gue itu ada ada meta terbaru untuk para free-to-play yaitu meta nebeng guys meta nebeng jadi ini adalah metode terbaru dari gue jadi gue pastinya pilih Kina atau gak Cliff ya gue lebih seneng healing aja sih sebenernya ini ya, edit Summoner ya yuk, kita langsung masuk disini ada banyak banget untuk kustomisasi ya oh iya, untuk size size game ini kurang lebih 4GB-an ya 4,5GB ya jadi buat kalian yang mau download ya pastiin kalian waduh ini kawaii banget ini pastiin kalian sediakan untuk itunya ya space-nya warna mata biru, oke kostum wih, keren-keren anjay wih, ini keren juga nih ini aja deh, warna putih ya rambutnya wah ini lucu nih anjay, kok jadi wibu gini gue sekarang ya guys ya parah banget ini kalau kayak gini oke, kita buat karakter ya inget, server Ariel ya guys ya dan kita jadi healing ini disini oke, jadi ini adalah gameplay pertama ya oke, ini untuk loncat oh ini untuk sprint loncat kayak gini oke, sekarang kita bakalan ngomongin masalah untuk grafik ya untuk grafik jujur sebenarnya ini mengesankan ya untuk grafik di HP tapi kenapa ini tombolnya kecil-kecil banget ya gue harap nanti di settingan bisa diatur ya dan untuk kesan pertama sebenarnya untuk grafik dia bisa dipilih ya untuk resolusi kayak di Youtube ya guys ada 360, 480, 720, sampai 1080 nah yang kalian nonton ini ini lagi di settingan 1080 ya guys ya apa nih I smash ya ini 1080 settingan tertinggi untuk resolusi kalau di Youtube itu udah HD nih oke kombo-kombonya deh guys dan kita lagi diliatin kombo-kombonya ya untuk gamenya itu sendiri nah ini nih untuk pengaturan ya oke untuk grafis nah ini nih yang gue bilang tadi 5 oh salah ya 540, 630, 720, dan 1080 kita ada di 1080 untuk ukuran UI wah ini udah paling gede ternyata ya gak bisa di setting lebih gede lagi nah ini untuk kualitas grafis ya kita setting di Ultra oke apakah dia jalan di 120 oh enggak masih di lock di 30 ya 32 fps ya kualitas grafis detail tinggi tuh ke dalam ruangan on semuanya Ultra kualitas summoner Ultra 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 ntar kita ini dulu overclock dulu HPnya kalau enggak enggak kuat nih semalam guys soalnya ini Snapdragon 855 plus dengan RAM 8GB ya jadi udah pasti udah ketinggalan untuk spek ya ini ya rata kanan ya Ultra ya kualitas adaptif apa nih frame ternyata ini nih bisa 60 fps guys ada perangkat max ada perangkat max juga nah ini gue gak tau apakah perangkat max ini dia bisa di 120 ya kalau bisa sih makin panas HP kalian guys oke wah gak lag banget ya gue rada suka sama tombol-tombolnya sih menurut gue sih terlalu kecil ya terlalu kecil guys oke ini kita lagi manjat ya udah seperti biasa kayaknya game-game yang kayak gini ya rata-rata emang ada auto-nya temen-temen dan masalah spek ya gue bisa bilang kalau misalnya dari pengalaman gue bermain di awal nih dari gambar segala macem harusnya Snapdragon 636 dengan RAM minimal ya 4GB ya inget minimal untuk Android ya untuk Android bukan EOS ya terhadap yang ah bang gue RAM 2GB bisa nih di EOS eh kambing beda ya di EOS beda ya ini setahu gue sih Snapdragon 636 660 RAM 4GB ini masih bisa ya masih bisa nanggulangin lah guys game-game kayak gini karena kalian bisa setting untuk di paling low dan juga untuk setting grafisnya juga bisa di low-in juga ya jadi gak perlu ngikutin gue kayak gini dirata kanan gak perlu rata kanan oh ini nih nanti kita gacha summoner warnya ini nih hewan-hewannya ini yang kita gacha nanti guys jadi tebakan gue sih itu ya kita bakalan gacha di bagian sini nanti oke oke ada skillnya tuh gue aja agak-agak ngelak ini tuh langsung panas banget api gocok nih ya kita liatin info waktunya ini biar kalian liat suhunya tuh udah naik ke 44 derajat ya ih tombolnya kekecilan anjay kekecilan ini tombolnya iya guys jadi ini adalah tampilan pertama dari gamenya ya ketika kalian masuk ke dalam dunia gamenya by the way ini gue udah turunin resolusi ya lumayan ngelak ternyata dan juga panas 46 derajat sayang ini game gak bisa main di emulator ya gak tau kenapa tapi surprisingly jadi dia kalau misalnya berjalan kepada MTC untuk misi-misinya kalian harus jalani secara manual nih kayak gini ya tapi anehnya kalau di battle ini kita bisa aktifin auto guys tuh yang kayak gitu tuh tuh kayak gitu tuh kotanya secara garis besar dan channelnya lumayan ngejutin sih gila sampai channel 116 guys 120 100 168 channelnya 1 server wow ini rame nah ini adalah kota-kotanya ya jadi kalian bisa pilih berdasarkan level nantinya so far sih ini kayaknya lumayan menjanjikan untuk gameplay ya oke lah kurang lebih itu aja guys untuk pertarungan kita pada saat pertama kali ya bener-beneran kalian bisa melihat untuk gameplaynya dan bisa memutuskan apakah ingin download atau enggak kalau misalnya untuk eksplorasi dia enggak enggak otomatik ya tapi untuk attack-attack kayak gini ada beberapa cut skin yang kita harus main secara manual dan ada beberapa yang main secara auto ya ini kurang lebih untuk frame frame per second ya fps-nya ya sekitar 30-an lah ya kalau misalnya kita mau rata di tengah-tengah kayak di HP gue nih ini pun gue ngerasa agak-agak nge-lag sih nge-lag sih sebenernya ini grafis gue setting di sedang ya jadi gue gak bisa di tinggi ataupun ultra dia bakalan frame drop di 30-17 fps dengan Cinect Dragon 855 Plus RAM 8GB performa yang gue dapet kayak gini ya kalau begitu aja buat kalian yang ingin download perhatikan dengan suhu HP kalian jangan sampai terlalu panas dan juga buat kalian yang ingin mainin perhatikan juga ini game ada auto-nya buat kalian yang benci banget sama auto ya ini bisa di skip aja ya kalian bisa cari-cari game yang lain kayak Genshin Impact dan yang sebagainya kayak gitu oke kalau begitu aja jangan lupa di like comment, share dan juga subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya bye-bye ciao